Assalamualaikum mam Di video kali ini aku mau share masak-masak sederhana Karena udah food prep dan meal prep waktu itu Jadi aku bener-bener jarang banget Masak terus bikin video Sehari-harinya aku cuma Tinggal ngangetin doang Ini aku lagi siram tanaman Habis ini mau jalan-jalan sama kai Kemarin ada yang nanyain Rumput sintetis aku Link belinya aku taruh di description box ya mam Nah ini jalan-jalan Cuma muter-muter sebentar aja Buat cari matahari Sebelum masak-masak Aku mau haul dulu Ini ada bantal Papa kaya beli bantal Harganya berapa ya Rp30.000 atau Rp40.000 Karena menurut aku ini bantalnya Lumayan bagus Jadi aku unboxing dan share disini Nah ini tuh bantalnya lumayan tebal Terus empuk Ini waktu itu papanya kaya beli satu Akhirnya beli satu lagi Karena bantalnya lumayan bagus Terus sempet beli gulingnya Kalau gulingnya sama aja Kayak yang biasanya Nggak terlalu yang tebal Empuk gitu Bagusan bantalnya Nah seperti ini Bantalnya Ada kaki Keliatan Tuh empuk banget mam Terus dia juga agak-agak tinggi gitu Buat yang pendek Kayak aku ini Lumayan ketinggian sih Tapi enak Nah aku beli daging Ini tuh spesial Buat kairo Karena aku lagi Naikin berat badannya Cuma Agak susah ya Aku tuh lagi sibuk banget Naikin berat badannya Kayak Pakai daging lah Pakai telur Apalah Kalau ada resep booster bebe Boleh dong Share Ini udah aku bagi-bagi gitu Tapi bentar dulu nih Anaknya pengen makan melon Aku kupasin melon dulu Sisanya aku simpen di kontainer Terus Masukin kulkas Nah daging yang potongan gedenya Tadi aku mau bikin semur Cuma ini mau aku presto aja Semur atau apa sih Daging kecap Pakai bumbu dasar putih Terus pakai kecap Aku beri kaldu dan garam Terus Aku aduk-aduk Karena udah kesiangan Takut kaya lapar Jadi aku bikin makan Buat dia dulu Jadi ini berhenti dulu Nanti aku terusin lagi Ini aku mau bikin tim daging Daging yang tadi aku potong Kotak-kotak dadu Kira-kira 100 gram Aku masukin ke chopper Terus aku tambahin Satu sendok teh kecap asin Kaldu jamur Secukupnya aja Terus aku tambahin Satu sendok teh minyak wijen Terus satu siung bawang merah Dan bawang putih Nah ini dihalusin dulu Maaf berantakan Belum diberesin Ini aku halusin dulu Setengah halus Aku tambahin air Airnya sekitar 80-90 ml Nah udah Ini tinggal dihalusin Sampai dia bener-bener halus Sesuai selera aja Itu banyak uratnya Jadi Banyak lemak deh Nah ini udah halus Masih ada teksturnya sih Kayak itu tuh susah banget Makan kayak ayam Daging itu males banget Ini aja udah aku halusin Susah payah nyupin Tapi syukurnya habis Karena ini emang enak sih sebenernya Cuma ya tekstur daging itu Gak bisa hilang Ini aku masukin ke mangkok Terus aku kukus Terus kukusnya 15-20 menit Nah jadinya kayak gini Ini kuahnya enak Dagingnya juga enak Cuma ya itu deh Ada tekstur daging gitu Yang anak kecil kan suka males banget Munyahnya Sudah Ini tinggal diberiin aja Ke anaknya Nah ini daging yang tadi Aku tambahin lagi Itu ada bunga lawang Terus tambahin cengkeh Bunga lawang Yang kayak bintang itu loh Terus aku tambahin cengkeh Sedikit aja Terus tambahin sepotong kayu manis Terus aku tambahin Kencur sama pala Ini kayak resep Malbi daging itu loh Balur-balur lagi Terus aku masukin ke presto Ini di presto aja Sampai dia Lumayan empuk Secukupnya Airnya aku pake Satu liter untuk Setengah kilo Daging Nah ini tuh Sebentar aja Maksudnya Setiga puluh menit aja Terus kan dia masih ada Kuahnya gitu Tinggal dikasih santan Terus dimasak Sampai menyusut gitu Mam aku gak sempet Videoin lagi Pokoknya stepnya Kayak biasa aja Terus ini tinggal disimpan Di killer Atau di freezer gitu Nanti tinggal dimakan Ini tuh yang berserat gitu Sebenernya anak kecil Agak-agak males Potongan mana ya Yang waktu itu Aku enak banget Kayak mau makannya Malem-malem aku bikin Pindang ayam aja Ini pake bumbu dasar putih Sama serai Aku tumis-tumis Terus tambahin air Kasih garam Kasih kaldu Terus masukin ayamnya Udah Ini dimasak aja Sampai mateng Airnya tuh setengah Menyusut gitu Biar kaldu ayamnya Keluar enak banget Rasanya seger Bisa ditambahin Sayuran juga kali ya Cuma aku gak pernah sih Nih dibikinin kayak gini Anaknya cuma mau Makan nasi Sama kuahnya doang Kenapa ya Kayak setiap hari Telur-telur gitu Yang masak ya Dibosen Malem-malemnya Ini kenapa ya Kamera aku kok Warnanya gak bagus Malem-malemnya Aku bikin nasi bakar Pake ikan suwir Yang waktu itu Aku stok di meal prep Ini aku mau Apa sih Mau layuin dulu Daun pisangnya Udah dibersihin sebelumnya Terus dilayuin Di atas kompor Ini ala-ala debus Kalau udah Sudah dimasukin aja Nih nasi-nasinya Aku tuh gak pernah Bikin kayak gini sih Yang berdaun-daun Jadi aku amatir Sekali Memang Ini tuh Pake nasi gurih Mungkin lebih enak ya Ditambahin garam Gitu-gitu Atau dimasak dulu Nasinya Pake yang gurih-gurih Cuman aku pake Nasi putih aja Terus 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 ini tuh Ikan suwirnya Ikan suwirnya Beku Agak-agak Beku kan Dari kulkas Ini dimasukin aja Sesuai selera Bikin ikan suwirnya Bikin ikan suwirnya Kemarin cuma pake Bumbu putih Pake cabai Terus pake daun jeruk Gitu-gitu aja Seperti biasa Terus aku tambahin Kemangi seger Kemangi yang seger Karena kan ikannya Bukan ikan Ikan sambal kemangi Udah habis itu Aku gulung-gulung aja Ini aku Untuk pertama kali Jadi aku kayak Sok tau aja Mam Ini digulung-gulung Dibungkus Terus nanti Ujung-ujungnya Dikasih lidi Atau tusuk gigi Karena daunnya Terlalu mini Jadi aku Butuh bala bantuan Dibantuin nih Nusuknya Mantep banget kan Udah Pokoknya begitu aja Sampai habis Sampai habis Gak Gimana sih Sampai Terbungkus semuanya Ini aku bikin dua Satunya buat aku Satunya buat papanya Kai Ini Ini buat aku Aku pake daunnya Sisa-sisa gitu Jadi kecil-kecil Sampai penting banget Penjelasannya Udah Sama aja Ini tinggal Dibungkus Terus ditancapin Lidinya Oh iya Aku mau kasih tau Aku punya voucher Shopee Buat tanggal hari ini Tanggal 23 Sampai tanggal 30 Berlakunya Cuma vouchernya terbatas Aku tulis di description box Terus ya Nah terus buat temennya Ini aku bikin Sayur asem Sayur asemnya Versi Versi aku aja Aku pake bumbu putih Terus pake cabai merah Aku beri garam Aku beri kaldu jamur Atuh lah Penyedap banget Terus aku masukin tuh Siapa namanya dia Siapa deh tadi Aku masukin asem jawa Sepertinya Sebiji-bijinya itu Sebungkus-bungkusnya Sekulit-kulitnya Terus sama sayur-sayuran yang gede Sayur-sayuran yang Masaknya lama Aku tuh bingung Aku harus bikin video Apa lagi ya Karena aku gak masak-masak Banyak Pas ramadhan ini Nah terakhir Tinggal dimasukin nih Daun melinjonya Daun melinjonya ini Dibikin dadar telur Enak banget loh mam Nah udah Ternyata ini enak sih Mirip Kayak sayur asem Walaupun pake bumbu putih Terus ini Mau goreng tempe Kalo tempe papanya Kayak goreng Biasanya pake air putih Terus dikasih garam Udah Digoreng aja Begitu Aku tuh gak begitu Suka goreng tempe Abisanya Sukanya digorengin Jadi ini yang goreng papanya Kayak Karena menurut aku Enak aja tempe digorengin Terus ini si Nasi bakar tadi Tinggal dibakar Bakarnya agak-agak Debus gitu Aku emang suka Memegang sesuatu Begini Maafkan kalo Tidak nyaman Kadang-kadang aku emang Suka aneh mam Kalo kayak bolak-balik Bukan bolak-balik Dalam minyak panas ya Kayak ngebolak-bolik Yang kayak gitu Yang gak pake sendok Nah ini pokoknya Dimasakkan Pada kayak gosong-gosong Gitu kan Baunya enak banget kan Bau daun Daun apa sih Daun pisang Nah udah Segini aja video dari aku Hai semuanya Bye 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 Bye